5, 6, 6, 7, 2, ayo Malam Tahun Baru 2023 di Kuburaya, terpusat di Gaya Bumi Raya City Mall, Jalan Arteris Padio Kecematan Sungai Raya berlangsung meriah dan tertib. Pantauan Tribun Pontianak di lokasi, tampak ribun masyarakat dari Kabupaten Kuburaya dan Kota Pontianak sekitarnya, hadir membadati sambil menikmati hiburan musik, atraksi dan pesta kembang api serta jajaran kuliner, yang berada di area halaman taman yang berada di tengah-tengah Gaya Bumi Raya City Mall dari Sabtu 31 Desember 2022 malam hingga Minggu 1 Januari 2023. Selain itu, juga hadir di tengah-tengah masyarakat Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan bersama Pangdam 17 Tanjung Pura Majen TNI Sulaiman Agosto, Komisaris Utama BRU Suwandono Adiyanto, dan DIM 1208 Pontianak Kolonel ARH Hendra Ruzza, Camat Sungieraya MX San Sukendar, dan Ramil Sungieraya Kapten Triulian Toro, serta Kaprosek Sungieraya AKP Hasiolan Saragi. Kegembiraan dan antusias masyarakat di saat bersama-sama menghitung mundur detik-detik pergantian tahun dari 2022 ke 2023, yang dipandu MC dan diiringi musik. Terlebih di saat waktu menunjukkan pukul 00 waktu Indonesia Barat, tanggal 1 Januari 2023, kembang api pun menyamarkan malam pergantian tahun 2022-2023 di Kabupaten Kuburaya. Muda Mahendrawan bersama Majen TNI Sulaiman Agosto dan Komisaris Utama BRU Suwandono Adiyanto pun menyiapkan masyarakat dengan melambaikan tangan ke ribuan masyarakat yang berada di depan panggung, serta saling bersalaman dengan para tamu VIP dengan hadir. Kepada Tribun Pontianak, Muda Mahendrawan menunturkan, semoga di tahun 2023 semakin lebih baik, dan mari bersama-sama bangun Kabupaten Kuburaya dan Provinsi Kalimantan Barat semakin menanjak. Harapan kita di tahun 2023 ini, kita semua semakin baik. Pemulihan ekonomi dan baik dalam kesehatan tetap waspada, meski PPKM secara resmi sudah dicabut. Katanya memberikan imbauan seraya dirampingi Ketua TP, PKK Kuburaya, Rosalina Muda. Dikatakannya lagi, memasuki tahun tahapan politik, mari semua masyarakat Kuburaya dan Kalimantan Barat pada umumnya, untuk tetap jaga situasi kamtip mas kondusif, dan tidak mudah untuk dipecah belah. Terima kasih telah menonton!